Oh, bagus. Aku senang kalian punya semangat juang yang tinggi. Yang melukis paling bagus bisa mendapatkan kamera ini. Bagus, aku akan mengambil banyak foto keren. Jangan senang dulu, Monica. Aku yang akan menang. Cukup bicara. Ayo menggambar. Kamu benar, Kate. Jangan buang waktu. Aku akan melukis dengan kakiku. Tidak ada jalan keluar lain. Hey, Kate, bantu aku mengambil pensilnya. Makasih banyak. Aku tidak akan berhasil tanpamu. Sekarang, saatnya lanjut. Wow, Monica melukis dengan kakinya. Dan aku belum mulai. Aku harus cepat. Sepertinya aku punya banyak pesaing. Tapi aku tidak takut pada mereka. Lukisanku adalah yang paling indah. Aku harus cepat. Aku harus melukisnya sekarang juga. Sepertinya ada sesuatu yang terbakar. Kate, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku tersengat listrik. Apa yang kamu lakukan? Ini gagal dari kamu. Sekarang, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saatnya menghilangkan saingan. Aku butuh kacamata hitam. Sekarang, aku akan mengambil kameranya. Oh, aku buta. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi? Aku rasa bukan itu, Kate. Kamu benar, Monica. Aku mengatur semuanya. Sekarang, kamu pasti akan kalah. Dan aku akan menyelesaikan lukisanku. Ya, waktunya sudah habis. Saatnya, tunjukkan karyamu. Ini milikku. Kamu menyukainya? Ya, lumayan. Bagaimana dengan lukisanku? Itu luar biasa. Kerja bagus. Tunggu. Apa kamu sudah melihat punya aku? Maaf, Wendy. Tapi itu mengerikan. Jadi, Kate yang menang. Selamat. Sekarang kamera ini milikmu. Bagus. Aku sudah lama menginginkan ini. Saatnya berfoto bersama. Sebenarnya, aku tidak mau foto sama kamu. Sini, berikan gambarnya. Apa yang kamu lakukan, Monica? Kembalikan fotonya. Ayo kita lihat bersama. Oh, wow. Ternyata bagus. Itu sudah pasti. Kita lucu banget. Lihat apa yang aku punya. Kalian pasti menyukainya. Hebat, kan? Ya, bagus. Aku mau yang seperti itu. Setiap orang punya kesempatan untuk mendapatkannya. Aku menunggu gambar kalian. Ya, itu semua tergantung padaku. Aku harus berusaha keras. Jauh ini tidak berjalan dengan baik. Baiklah, aku tidak akan berjalan. Aku akan coba lagi. Aku punya ide. Aku bisa membuat lingkaran sempurna. Ini tergantung. Baiklah. Baiklah. Itu patut dicoba. Seperti dari kerja dengan baik. Jadi sangat bagus. Sekarang aku tahu cara membuat kompas dari cara improvisasi. Ayo lanjutkan. Saat menambahkan lebih banyak warna. Aku akan mulai dengan warna merah. Ini favoritku. Bukan Emma berpikir. Sebesaranya aku punya ide. Aku harus meninggalkan jejak figur di atas kertas. Bagus. Aku memang jenius. Tidak ada yang akan memilikikan ini. Waktunya menyelesaikan kerjaanku. Itu menarik. Tapi tidak terlihat seperti hadiah kami. Jauhkan hidungmu dari urusan orang lain, Wendy. Aku cuma mau melihat gambarmu. Aku tidak melihat hal seperti itu. Dan sekarang saya akan melakukan milikku. Lihat apa yang aku temukan. Jari pensil. Dengan ini aku akan melukis 10 kali lebih cepat. Satu, dua, tiga, selesai. Ternyata bagus. Aku tidak bisa mengangkat pandanganku dari sini. Ini adalah maha karya. Monica juga melakukannya dengan baik. Makasih, Wendy. Aku melakukan yang terbaik. Itu sia-sia. Aku yang harus menang. Apa yang kamu lakukan? Kamu merusak lukisanku. Saatnya lukisan Emma. Ini tidak semudah yang aku pikirkan. Baiklah. Aku akan membiarkannya begitu saja. Karya aku tetap yang terbaik. Apa yang kalian lakukan? Cukup. Aku menunggu pekerjaanmu. Milikku sudah siap. Ini dia. Bagus sekali, Emma itu. Mengerikan. Mengerikan? Tidak mungkin. Maaf. Pekerjaanku dirusak Wendy. Sekarang lukisanmu sangat jelek. Bagaimana kamu menyukai milikku? Ini hebat kan? Aku berusaha keras. Ya, itu luar biasa Wendy. Cantik banget. Selamat. Kamu menang. Makasih. Aku tahu bisa melakukannya. Ambil hadiahmu. Makasih. Akhirnya aku bisa meregangkan tangan dengan benar. Oh, dia bekerja dengan baik. Keren. Ini sangat menenangkan. Bagaimana kalau aku memasukkan jariku ke dalamnya? Ini patut dicoba. Ah, sakit banget. Ini ide yang buruk. Ini salam sendiri, Wendy. Satu tangan lebih baik daripada tidak sama sekali. Setuju. Set lengkap. Dua tangan sekaligus. Bagus. Aku lihat kalian sudah siap. Baiklah. Monica, letakkan tanganmu di belakang. Wendy, semunyikan keduanya. Oh, aku jadi canggung. Baiklah. Lebih baik lihat hadiah baru. Ini adalah emas asli. Menakjubkan. Itu sangat bersinar. Oh ya. Mereka sangat menggoda. Tapi itu bukan milikku. Pemenangnya bisa mendapatkannya. Dan siapakah itu? Kita akan segera tahu. Aku tidak boleh buang waktu. Aku siap melakukan apa saja untuk dapat emas. Kerja bagus, Kate. Makasih, aku akan berhasil. Aku sudah menggambar sketsa dan mewarnainya. Ini dia sentuhan terakhir. Terlihat sangat mirip. Aku jenius. Oh emas. Aku akan bisa memiliki segalanya. Aku tahu cara menang. Aku butuh rangsilku. Apa yang kamu pikirkan, Wendy? Tapi, lakukan apa yang kamu mau? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Apa kamu punya palet emas? Oh, maaf. Apa yang kamu lakukan? Sekarang semuanya jadi berkilau. Oh tidak. Kamu merusak lukisanku. Dia tidak terlihat. Menurutku itu luar biasa. Waktunya sangat cepat berlalu. Semuanya tunjukkan karya kalian. Aku tidak bisa menunjukkannya. Aku pikir itu indah. Sepertinya, Gad tidak setuju. Kamu menghancurkan hatiku. Aku tidak bisa melihatnya. Tidak satupun dari kalian yang bagus di sini. Jadi, emas itu untukku. Hei, mau kemana kamu? Yeay, kita akan bermain. Apalagi ini. Kenapa kita butuh lemon asam? Aku benci asam. Aku tidak suka tantangan ini. Ini aku juga. Tidak ada jalan kembali. Nah, makan tanpa tangan. Atau dengan satu tangan. Tidak ada yang baik di sini. Dan aku akan makan dua tangan. Baiklah, aku bisa mulai duluan. Kemarilah asamku. Tapi kamu membuatku sedikit takut. Aku agak takut menggigitmu. Kenapa kamu tidak makan, Mary? Kenapa kamu butuh pisau? Buang itu. Sembunyikan aku, Emma. Apa yang kamu lakukan, Andi? Aku tidak akan menyerang siapapun. Aku hanya perlu memotong lemaknya. Seperti ini. Sepertinya selesai. Sekarang sudah siap. Lihatlah irisan yang sempurna. Iya, itu terlihat sangat lucu. Itu bekerja baik. Aku khawatir lemaknya masih sangat asam. Benar. Itu benar. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Ini mengerikan. Wajahku jadi berkerut. Ayo, Mary. Kami bersamamu. Makasih, Andi. Aku membutuhkan itu. Nah, hanya ada satu kotak yang tersisa. Aku harus bertahan. Ayo, Mary. Kamu bisa melakukannya. Itu dia. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Oh, maaf. Kamu bisa menudakannya ke arah lain. Maaf. Oh, ini sangat tidak nyaman. Maafkan aku. Gampang-gampang. Aku sudah selesai. Aku akan mengingat ini. Tentu saja, Andi. Tapi setelah kamu makan lemon. Oh, makasih. Sudah diingatkan. Aku lupa tentang dia. Aku punya ide bagus. Apa yang kamu lakukan, Andi? Aku tidak akan makan lemonnya. Akan memberas dusya dengan satu tangan. Itu dia. Aku pandai. Astaga, ini sangat asam. Aku tidak tahan dengan semua ini. Tentu saja yang mengerikan. Oh, ini lebih buruk. Untung sudah berakhir. Wow, kamu hebat. Oke. Emma, hanya kamu yang tersisa. Aku khawatirnya tidak akan mudah. Lemon tanpa tangan. Tapi aku akan mencobanya. Oh, mataku. Aku tidak bisa melihat. Mataku kena lemon. Oh, itu dia menyakitkan. Tolong. Oh, Emma, hentikan. Aku tidak tahan lagi. Emma, kita harus seling membantu. Aku ingin tahu kemana dia menghilang. Aku juga tidak tahu. Saatnya melanjutkan tantangan kita. Sayang sekali aku harus melakukan ini tanpa tangan. Sepertinya aku yang paling beruntung lagi. Aku ingin berani di tempatmu, Kit. Mari kita lihat bagaimana Kit menggambar dengan dua tangan, tapi tanpa kacamata. Jika aku jadi kamu, aku akan berhenti berdebat dan melihat hadiah baru. Nah, apa kalian menyukainya? Jadi, kalian harus berjuang untuknya. Waktunya sudah dimulai. Bagaimana aku bisa menggambar jika aku tidak bisa melihat? Kamu bisa menikmati sekarang juga. Apalagi aku sudah tahu cara membuat gambar terbaik. Pertama, aku harus mengambil cat dari Monica. Bagus. Dan sekarang aku akan menggantinya dengan sabun. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Ini mirip banget. Monica pasti tidak akan menembak apapun. Semoga berhasil. Kamu agak aneh, Wendy. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Saatnya melukis. Aku harus melukis dengan mulutku, tapi aku bisa mengatasinya. Aku akan mulai dengan cat pink favoritku. Aneh, kenapa tidak mau nempel di kertas? Dari mana gelombong itu berasal? Ada yang salah dengan catnya? Rencanaku berhasil. Bagus. Diam, kamu gangguin aku melukis. Sepertinya aku melihat hadiah kita. Semuanya jelas, itu siput. Bagus. Aku akan menggambarnya dengan cepat. Konturnya sudah ada. Tinggal menambahkan setuhan kecil. Kate melukis siput. Itu konyol. Waktu ya habis. Aku menunggu karya kalian. Aku harus mengaku bahwa aku tidak bisa menanggung lukusanku sangat jelek. Dan aku menggambar siput yang cantik. Apa itu terlihat seperti aslinya? Kamu bahkan tidak perlu melihat karya lain. Aku yakin ini adalah yang terbaik. Ya, selamat, Wendy. Itu benar. Apa kita menggambar permain karet? Oh, tidak mungkin. Aku salah. Ini gagal total. Jangan sedikit. Kate, lain kali kamu akan berhasil. Wow, keren banget. Aku siap untuk makan permain karet sekarang. Oh, ini sangat lezat. Saatnya meniup gelembung. Aku akan mencobanya sekarang. Lihat. Wendy, kamu harus berhenti. Itu akan berakhir buruk. Aku memperingatkanmu. Bagus sekali, Kate. Dia membutuhkannya. Wendy, ada apa denganmu? Ini semua gara-gara, Kate. Dia meletuskan permain karetku. Aku jadi kacau. Hadiah kalian disembunyikan di bawah sini. Kue Oreo yang segar dan manis juga segala susu. Kalian pasti menyukainya. Aku yakin. Aku udah ngila. Itu terlihat mengugah selera. Ya, benar. Tidak ada yang akan menghentikanku untuk dapat kue itu. Aku senang. Kalian merasa terinspirasi. Aku hampir lupa. Aku akan tambahkan merica ke dalam susunya. Aku yakin kalian belum pernah mencobanya. Tidak. Kenapa kamu melakukannya? Sekarang aku tidak mau memenangkan ronda ini. Pikirkan baik-baik, Mary. Itu masih layak dicoba. Tidak. Aku akan melakukan segalanya agar aku tidak menyentuh itu. Itu bagus. Bagaimana dengan Monica? Ya ampun. Semua udah mulai dan aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Oh, tunggu. Aku bisa pakai kue seperti perangku. Aku harus mengulaskan sedikit cat di atasnya. Ini dia. Semoga ini berhasil. Aku harus menekan kertasnya. Oke, sepertinya itu sudah cukup. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Hmm, itu tidak buruk. Aku hebat. Sejauh ini aku lakukan yang terbaik. Sekarang saatnya menilai. Aku menunggu. Ini milikku. Dan ini milikku. Wow, bagus banget, Mary. Mari kita lihat pekerjaan alis. Sebenarnya itu tidak bagus. Monica, di mana pekerjaanmu? Oh, apa kamu memanggilku? Sepertinya aku kelewatan. Oh, itu berantakan banget. Aku tidak suka itu. Kamu punya lukisan terburuk. Dan kamu harus makan ini, Monica. Oh, tidak. Apa? Aku tidak mau susu pedas. Oh, semoga aku beruntung. Aku berharap bisa selamat dari ini. Oh, ini mengerikan. Aku tidak pernah minum sesuatu yang lebih buruk dalam hidupku. Hanya Oreo yang bisa mengembalikan situasinya. Oh, ini sangat lezat. Tidak seperti susu yang ini. Aku punya hadiah berikutnya di sini. Lihatlah keindahan ini. Sebuah tiara yang terbuat dari bermata. Aku harap kalian semua siap untuk memperjuangkannya. Waktunya dimulai sekarang. Lebih baik kalian cepat beraksi untuk apa dulu di sana. Untuk itu aku akan berjuang mati-matian. Hmm, harus mulai dari mana? Sepertinya aku akan beresin. Aduh. Oh, kamu menjatuhkan catku. Maaf, salahku. Sekarang apa yang aku nakulakukan? Berpikir, Mary. Oh, saatnya mengeluarkan keterampilan origami. Kalau aku ingat bagaimana melakukan ini, makhluk itu akan jadi 10 kali lebih keren daripada yang lain. Ayolah, aku harus berusaha keras. Apa yang kamu lakukan, Mary? Ini bukan urusanmu. Baiklah kalau gitu. Aku tidak peduli. Aku terlalu semangat sama lukisan gundahku. Hanya beberapa lipatan lagi? Kamu menabrak lenganku, Mary. Sekarang lukisanku beneran hancur. Apa yang kamu lakukan? Kamu yang luluan. Mahkotaku yang malang. Oh, tidak. Kamu pasti bercanda. Itu dia. Sebaranku sudah habis. Tidak. Tidak akan ada yang menyelamatkan lukisanmu. Sebaiknya singgirkan cat itu atau aku akan membuat pakotaku tidak bisa dikenali. Ini. Ambil ini. Kamu tidak bisa ditinggalkan dengan apapun. Ambil ini. Ah. Apa? Ada apa dengan mereka berdua? Oke. Baiklah, aku akan membiarkannya. Selama mereka tidak menghalangiku. Aku dengan senang hati menyelesaikan lukisan dengan tenang. Waktunya habis. Artinya, berhenti bekerja. Aku harus memberingatkan mereka. Oke. Aku siap. Oh, my God. Aku tidak bisa bangun. Inilah yang aku punya. Kamu suka? Kamu seharusnya malu menunjukkan itu pada aku. Tidak. Aku membuat mahkota tergantung dimensi. Cantik, kan? Tidak. Nah, itu benar. Kita berdua kalah. Apa pendapatmu tentang ini? Nah, itu sesuatu yang layak dilihat. Selamat, Lily. Kamu bisa mengambil mahkota ini. Aku dalam perjalanan. Makasih banyak. Bahkan lebih indah dari dekat. Aku harus mencobanya. Wow, gaun ini luar biasa. Aku jadi seorang putri. Ya, kamu cantik banget. Ikut denganku, Lily. Aku ingin mengajakmu ke pesta dansa. Sampai jumpa. Selanjutnya, kita punya nugget. Oh, aromanya luar biasa. Aku akan membersihkan piring itu dengan senang hati. Aku kelaparan. Aku juga bisa makan snek. Aku juga. Mereka terlihat luar biasa. Bekerjalah jika kalian ingin makan. Semoga berhasil. Nangat memang enak. Tapi aku capek mau lukis. Ini bukan urusanku. Aku lebih suka menghabitkan sewaktu di HPku. Ini lebih menarik. Aku tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Makanan ini bisa membuat ketampilan artistiku mengalir. Untuknya, kita punya makanan di sini. Aku tidak bisa menolak. Aminah, aku harus mulai. Aku harus bikin sesuatu di atas kertas. Beberapa sapuan kuas akan baik-baik saja. Segalanya yang berjalan lebih baik sekarang. Aku hampir selesai. Tapi untuk menyelesaikannya, aku perlu makan lagi. Waktunya habis. Cepat tunjukkan. Ya, aku mendengarmu. Hmm? Apa hanya aku yang melihat Mary makan semua nugget? Harusnya ada lebih banyak di sana. Aku melukis dengan harapan dapat nugget. Oh, ini tidak berhasil. Kuas ke bawah. Aku sangat siap. Aku berusaha keras untuk ini. Kamu bukanlah satu-satunya, Mary. Oh tidak, Monica lukisanmu merusak selera aku. Tapi punya alis cukup bagus. Ini tidak sebagus yang kuharapkan. Tapi, bagaimana dengan pekerjaanku? Oh, sepertinya kamu meletakkan kencitaan di atas kertas. Di mana nuggetnya? Kamu harus bertanggung jawab, Mary. Apa kamu suka pasta gigi? Apa maksudmu? Apa kamu bilang aku harus makan semua yang ada di piring? Ya, tapi tahan dulu. Aku harus menambahkan toppingnya. Oh, apapun selain ini. Kamu menghancurkan mereka. Berhenti. Ya, aku tidak iri pada Mary. Aku tidak mau makan ini. Aku tahu ini akan menjijikan. Aku tidak percaya apa yang akan aku lakukan. Baiklah, mungkin aku akan menyukainya. Oh. Oh, ini enak banget. Aku tidak pernah makan semua yang lebih baik. Kamu pikir kami percaya? Ya, kamu tidak bisa menyenangkan kami. Hai, guys. Lihat apa yang aku punya di sini. Sepatu yang paling keren yang pernah kalian lihat. Imbut, kan? Ya, kamu terlihat hebat, Lily. Oh, aku belum bilang ini adalah hadiah kalian. Wow, itu luar biasa. Aku selalu ingin sepatu cantik. Nah, inilah kesempatanmu untuk mendapatkannya. Jangan buang waktu. Oke. Aku tidak akan. Ini dia. Tunggu. Ada satu detail kecil yang aku lupa. Kalian tidak boleh pakai kuas. Mari kita lihat bagaimana kalian melakukannya. Ini tidak akan mudah. Tidak apa-apa. Aku akan cari cara untuk membuat ini berhasil. Bagaimanapun, aku punya jari. Siapa yang butuh kuas? Lihat betapa mudahnya ini. Dan itu juga menyenangkan. Kenapa aku tidak melakukan ini sebelumnya? Aku harus membuat rencana. Oh, aku bisa pakai rambutku. Ujung kucir ini terlihat sangat mirip dengan kuas. Jadi, kenapa tidak pakai ini saja? Ini pasti menyerang banyak chat dengan baik. Sekarang untuk melihat apa itu berhasil. Wow, itu benar-benar jenius. Tidak mungkin. Hanya aku yang belum punya ide. Aku harus memikirkannya dan melihat apa yang aku dapatkan. Oh, aku punya satu ide. Bagaimana kalau aku pakai sepatu ku sendiri? Aku akan menutupi bagian bawah dengan lapisan cat yang bagus dan menekannya di atas lemar kesas. Semoga ini tidak gagal total. Apa yang kamu lakukan, Wendy? Itu tidak terlihat bagus. Segera kamu akan lihat. Tidak ada jalan kembali saat ini. Sepertinya itu tidak buruk. Apalagi kalau kita bisa tak pakai kuas. Aku tinggal menemukan roda. Itu terlihat mengerikan. Kamu bukan juri di sini. Aku tidak sengaja menemukan air. Sayang sekali. Kamu menghancukkan fotoku. Tenang, tenang. Berhenti berkelahi. Ayo, waktunya habis. Aku siap mematkan karya agungku. Milikku dapat pukulan kecil. Itu mimpi buruk. Singkirkan itu. Lukisanku baik-baik saja. Aku tidak akan pergi sejauh itu. Jadi itu artinya aku menang. Aku rasa begitu. Yang terbaik dari yang terburuk. Maaf, teman-teman. Aku harus mencoba sepatu baruku. Mereka sangat cantik. Aku tidak akan pernah melepasnya. Akurannya pas. Ini memang untukku. Aku harus mengikatnya dan menekat tombol rodanya. Selamat, Wendy. Aku tidak bisa memakainya. Kamu yang mau. Sekarang kamu mendapatkannya. Ini karangan bunga yang indah. Aku suka mawar. Aku harap kalian semua juga suka ini. Lihat lebih dekat. Kemana mereka pergi? Oh, begitu? Itu keren. Tidak ada yang pernah memberiku mawar. Kamu bisa memberikannya pada dirimu sendiri kalau kamu berusaha keras. Aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkanku. Aku tidak akan sebeda itu kalau aku jadi kamu, Mary. Aku tahu bagaimana bisa menang. Aku akan memotong gambar bunga dari majalah ini dan menampilkannya di kertas. Aku punya ide yang lebih baik dari itu. Untuk melakukannya, aku harus menggambar kumis pada diriku sendiri. Lokusanku luar biasa. Aku juga bagus. Siap. Sekarang aku seperti senaman sejati. Tidak perlu memasakkan diri, Mary. Itu tidak ada apa-apanya di mana dengan pekerjaanku. Aku sudah memotong bunganya. Tinggal menempelkannya di kertas. Ini sangat indah. Luar biasa. Aku memang luar biasa. Aku harus berusaha keras mengawalkan Mary. Aku bisa melakukannya. Cukup bertengkar dan berhenti bekerja. Aku siap. Mary, aku sangat terkejut. Makasih banyak. Lihat bungaku. Bukit ini biasa saja. Kamu tidak bisa melihat hal yang sama tentang lukisanku. Tidak, aku tidak berkata apapun. Jadi siapa yang menang? Harus aku katakan inilah Mary. Makasih, aku tahu semuanya akan berhasil. Jangan hanya di lukisan alis. Kamu dapat air karena kamu punya lukisan terjelek. Aku tidak mau minum air ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Oh, baunya seperti rawa. Aku tidak bisa membayangkan rasanya enak. Iya, ini menjijikan. Bagus sekali. Aku suka ngobrol di telepon. Tapi sudah waktunya berhenti. Ini adalah hadiahmu. iPhone? Tidak mungkin. Aku bawa apel. Aku yakin itu akan membantu. Nah, logonya sudah ada. Tinggal lukis teleponnya. Kita harus cepat. Bella hampir selesai. Pensil konyol ini terus patah. Mary tidak melakukannya dengan baik. Tapi lukisanku lebih muruk. Aku tahu. Aku butuh bantuan. Halo, datanglah kemari. Siapa yang dia panggil? Kamu akan mengetahuinya. Sek, gambar iPhone ini. Selesai. Itu bagus. Kamu adalah hati terbaik. Saatnya untuk melihat lukisan kalian. Kami siap. Bella, kau membuatku kecewa. Mary, kamu juga. Wendy, ini yang terbaik yang pernah kulihat. iPhone ini milikmu. Ini sangat indah. Maaf, tapi itu milikku. Siapa ini? Itu tidak penting. Kopit ini menenangkan. Aku juga mau memainkannya. Itu milikku. Dan aku telah menyiapkan kosmetik untuk kalian. Lumayan. Maka mulailah. Aku membutuhkan beberapa warna. Ayo mulai. Sekarang aku akan menampilkan si Fonny warna yang indah. Kita harus cepat untuk mengejar Mary. Tapi ini terus menghalangiku. Aku akan menghepangnya. Jangan terganggu, Bella. Aku cuma perlu mengambil sedikit darimu. Dan bagaimana aku harus melukis? Kamu tidak akan mengalahkanku, Mary. Aku punya sesuatu yang lebih baik daripada kuas. Ternyata bagus. Aku tahu cara mengganti cat. Eyeshadow adalah alternatif yang bagus. Menurutku itu ide yang konyol. Wendy, semua make-upmu lenyap. Tidak, apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan lukisanmu. Waktu habis. Jangan lihat aku. Seperti yang kalian katakan, itu tidak berhasil. Pekerjaan Mary juga diragukan. Dabela, itu luar biasa. Selamat, kosmetik ini milikmu. Tidak adil. Terimalah, Mary. Hanya aku yang akan jadi cantik di sini. Menurutku kamu lebih mirip badut. Halo, penduduk bumi. Aku datang dari luar angkasa dan membawa permen yang luar biasa. Sangat keren. Berjuanglah untuk itu. Aku siap. Sepertinya kuas biasa tidak akan bekerja di sini. Aku butuh teleskop. Langit berbintang tampak indah. Apa ini? Mary, kamu menakutin aku. Maaf. Aku harus melukis tanpa teleskop. Aku akan mengulangi apa yang aku lihat. Yang penting jangan lupa tentang bintang-bintang. Lukisanmu lebih mirip lubang hitam. Aku akan tunjukkan cara membuat maha karya. Pertama, aku akan menggambar lingkaran sempurna. Kripik. Aku mau banget makan snek. Tangkep, Wendy. Sampai jumpa. Ambil ini. Jangan gigit aku. Dia sangat lucu. Dia melakukan apa saja untuk makanan. Lukisan apa itu, Wendy? Aku juga tidak suka lukisan Mary. Bella. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku bermimpi tentang permainan ini. Aku mulai nyobain juga, kan? Dan di mana hadiah kita? Dia sudah di sini. Masin permainan karet. Keren. Aku tahu kalian menyukainya. Aku lukis. Susie, lihat. Ada burung. Dia percaya. Aku cuma butuh pensil warna miliknya. Kamu menipuku, Zack. Ya, terserah. Aku tahu cara menambahkan warna pada lukisanku. Hati-hati. Oh, wow. Kamu pintar. Kamu yang membuatku melakukan ini. Saatnya untuk menghilangkan saingan. Akan sulit bagi Zack untuk menggambar di atas kertas sabun. Sudah waktunya aku fokus. Tapi kenapa pensilnya tidak bisa dipakai? Aku akan mencoba semuanya. Ini semua gagal. Berhenti. Aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Pekerjaan emang lumayan. Zack, kamu mengajukanku. Susie itu bagus banget. Makasih. Mesin ini milikmu. Tapi aku tidak punya koin. Oke, aku akan mengambilnya dengan tanganku. Sepertinya itu berlebihan. Sepatu baru. Semua orang bermimpi untuk ini. Aku dengan senang hati mencobanya. Super. Cukup teput tangan. Saatnya bekerja. Sebuah ide hebat menyerangku. Aku akan melajak punyaku ke atas kertas. Yuh, bau banget. Aku butuh masker gas. Jauh lebih baik. Tidak ada udara di sini. Aku butuh oksigen. Itu tidak membantu. Mungkin aku akan beristirahat. Kami siap. Bagus banget, Susie. Zack, maaf. Bukan itu yang kami inginkan. Di mana, Emma? Oh, pemenangnya adalah Susie. Sepatu ini milikmu. Saatnya mau makanya. Bau ini lagi. Itu tidak mengaguhku. Aku yakin kamu akan menyukai pakaian berkilau ini. Wow, itu keren. Lukislah. Kamu bisa mencobanya. Aku bahkan tidak akan mencoba. Kamu tidak akan punya kesempatan. Gaun ini sangat cocok untukku. Aku yakin gambar belian ku akan membuktikannya. Sangat cantik. Tinggal menghilangkan kelebihannya. Itu membuatku ingin bersin. Oh tidak, gambar itu malah jadi bagus. Susie, kamu kalah di babak ini. Zack, aku lihat kamu melakukan yang terbaik. Dan Emma tidak menyelesaikan sedikitpun. Nah, Zack, selamat. Apa? Tidak bisa. Tapi aku tidak mau. Cobalah, kamu akan menyukainya. Ini memalukan. Jangan lihat aku. Jangan malu, kamu terlihat cantik. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.